Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan FIFA matchday 2023 hari ini beserta ranking FIFA topscore dan top asis serta jadwal selanjutnya FIFA matchday 2023 Oke langsung aja kita bahas berikut hasil FIFA matchday 2023 hari ini selasa tanggal 28 Maret 2023 timnas Myanmar harus puas bermain imbang satu sama versus timnas Kyrgyzstan timnas Surya berhasil menang 3-1 versus timnas Tairan timnas Uni Emirat Arab harus puas bermain imbang kosong-kosong versus timnas Kyrgyzstan timnas Palestina berhasil menang 2-1 versus timnas Bahrai timnas Kyrgyzstan timnas Indonesia harus puas bermain imbang satu versus timnas Burundi berikut daftar ranking FIFA zona Asia Tenggara terbaru tahun 2023 di pingkat pertama ada timnas Australia dengan peringkat FIFA 26 dengan torehan 1538 poin di pingkat kedua ada timnas Vietnam dengan peringkat FIFA 96 dengan torehan 1229 poin di pingkat ketiga ada timnas Thailand dengan peringkat Thailand Thailand dengan peringkat FIFA 111 poin di pingkat keempat ada timnas Thailand dengan peringkat FIFA 134 dengan peringkat FIFA 134 poin di pingkat kelima ada timnas Malaysia dengan peringkat FIFA 139 dengan peringkat torehan 1079 poin di pingkat 134 1049 poin di pingkat ke-7 ada timnas Myanmar dengan peringkat FIFA 158 dengan dengan peringkat FIFA ke-177, dengan torehan 945 poin. Dipingat ke-10, ada Timnas Laos, dengan peringkat FIFA ke-189, dengan torehan 896 poin. Dipingat ke-11, ada Timnas Bulendaru Salam, dengan peringkat FIFA ke-191, dengan torehan 892 poin. Dipingat ke-12, ada Timnas Timules Day, dengan peringkat FIFA ke-197, dengan torehan 860 poin. Berikut daftar top skor sementara FIFA Matchday 2023. Dipingat pertama, ada Yaakob Sayuri, dari Timnas Indonesia, dengan torehan 1 gol. Dan di pingkat kedua, ada Dendy Sulistiawan, dari Timnas Indonesia, dengan torehan 1 gol. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan, pembagian port, serta jadwal drawing pihal dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton!